Kita lanjut saja langsung kepada pemateri yang keempat, yaitu Brigjen TNI, Dr. Nana Sarnadi, SPOG MMRS, Direktur Pengembangan dan Riset RSPAD dengan materi Benefit of Convalescent Plasma in Therapy of COVID-19. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Rias, pendurator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, baik rekan-rekan sejawat 84 maupun rekan-rekan sejawat yang peserta webinar pada siang hari ini. Sekiranya tadi sangat lengkap dari tiga pembicara terdahulu, Dr. Herman tentang virologi, Dr. Yulia tentang psikopinya maupun berbagai pemeriksaan yang dilakukan oleh, tes dia masih oleh Dr. Rita. Baik, sesuai dengan permintaan dari Panitia, saya akan menyampaikan tentang manfaat dari konvalescent plasma. Perlu disampaikan sebelumnya bahwa kami, Riset RSPAD, melakukan penelitian konvalescent plasma itu dimulai dari 28 Maret 2020 atas inisiasi dari Bapak Menkes, Lieutenant General Panoran Dr. Terewan. Kemudian kami bentuk tim peneliti, kolaborasi dengan tiga ini terparti, yaitu RSPAD, Bioparma, dan Lembaga Hikman. Sekiranya mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana patogenesis dari COVID maupun bagaimana, apa sih virus corona itu sudah dijelaskan oleh Dr. Herman, patogenesis dari Dr. Yulia, bahwa COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh hostnya itu melalui jaring yang mengandung reseptor S2. Di mana jaringan reseptor S2 itu banyak terdapat pada paru, hati, dan ginjal. Namun demikian juga bahwa jaringan reseptor S2 juga banyak di sirkulasi darah tadi sudah dijelaskan. Nah ini patogenesisnya sudah sangat jelas tadi, baik dari Dr. Yulia maupun Dr. Herman. Sekiranya saya lanjutkan saja ke, tapi ini ada kaitannya dengan pengkualasan plasma. Bahwa terjadi tadi sudah disampaikan juga perubahan-perubahan di dalam tubuh host bagaimana akibat dari infeksi virus COVID-19 ini terjadi perubahan imunologi dalam tubuh host bagaimana mempengaruhi marker-marker pro-implamasi maupun perubahan marker dari anti-implamasinya. Baik limposid, perubahan aktivitas dari T-cell, disfungsi dari limposid maupun abnormalitas dari makropa, ada granulasi monosid, terjadi peningkatan dari produksi sitokin. Namun demikian juga yang respon tubuh, saya sudah jelaskan bahwa terjadi peningkatan tubuh adalah peningkatan antibodi. Nah, namun demikian seperti yang disampaikan Dr. Yulia tadi, respon tubuh itu yang menimbulkan antibodi sebagai reaksi tubuh terhadap infeksi COVID-19 ini juga tergantung sebenarnya dayatan tubuh itu imunitas dari pasien tersendiri. Nah, ini kaitannya nanti dengan konvalesan plasma. Bahwa jala klinik ada peridu atau stadium-stadium penderita COVID ini mulai dari stadium 1, 2, dan 3, di mana stadium saat itu ada gejala-gejala seperti demam, sakit, batuk, dan sebagainya, sekirasi Jawa sudah mengetahui. Ini sebagai fase awal dari terhadap respon terhadap virus. Kemudian stadium 2, peran dari virusnya sebenarnya berkurang namun terjadi peningkatan dari inflamasi sebagai reaksi tubuh terhadap infeksi virus ini. Nah, ini juga sebenarnya lebih detailnya di fase sedang ini ada dua tahap, tanpa hipoksia maupun dengan hipoksia. Kemudian ada fase berat, hiperinflemasi, bahwa terjadinya badai setiokin ditandai dengan marker yang di itu, yaitu CRP, didamer, propelsitonin yang meningkat. Secara klinis, bahwa pernafasan lebih dari 30 kali per menit dengan pernafasan yang berat dan saturasi oksigen kurang dari 93%. Kemudian tahap berikutnya, kalau ini tidak terhasil, akan masuk ke ARDS atau fase kritis. Nah, tadi dokter Yulia juga sudah menyampaikan bagaimana mekanisme dari hipoksia maupun secara detailnya belum jelas juga mekanismenya. Namun yang jelas bahwa terjadi peningkatan marker-marker pro-inflamasi. adanya peningkatan sitokin, IL-1, terutama IL-6. Kemudian juga prokalsitonin dan seriap protein. Bila terjadi tahap lanjutnya, terjadi kooglopati, di mana kita bisa memantuk dengan adanya peningkatan di dimer maupun protomin dan sebagainya. Ini secara lengkapnya stadium-stadium dari penerita COVID ini. Nah, ini stadium-stadium ini sudah juga dikenikan oleh WHO maupun MNK juga kriteria stadiumnya sudah cukup jelas. Stadium ringan, sedang, dan berat juga stadium kritis. Nah, sekiranya patogenesis dari COVID tadi sudah jelas. Sekarang kepada konvalesan plasma. Sebenarnya konvalesan plasma ini bukan hal yang... Ini sudah sejarah, sudah cukup panjang, dimulai dari tahun 1918 dengan adanya kejadian Spanish flu. Nah, ini menunjukkan bahwa konvalesan plasma ini pada saat emergensi ini sangat bermanfaat. Apalagi sampai saat ini untuk terapi standar maupun vaksin, belum ada, belum disetarakan. Plasma ini adalah merupakan plasma diambil dari pencitas COVID, artinya yang sudah menderita COVID-19, yang kemudian dinyatakan sembuh, ditandai dengan hasil PCR dua kali negatif, kemudian kita pantau 14 hari tanpa gejala, baru kita ambil plasma. Plasma ini sudah diteliti di berbagai negara, seperti di China oleh Sain. Dari lima pasien ini menunjukkan perbaikan signifikan yang, perbaikan yang signifikan dari keadaan yang kritis sebelumnya. Demikian juga per elementary study yang lain juga beberapa peneliti baik dari Korea maupun negara-negara lain juga sudah ada. Bahkan WHO merekomendasikan konvalesan plasma ini bisa dipakai untuk terapi COVID. Nah, awalnya, awalnya itu adalah untuk stadium kritis, namun dari hasil penelitian nanti kami sampaikan bahwa kita harus memilih stadium mana yang tepat untuk pemberian konvalesan plasma ini. Ini menunjukkan bahwa konvalesan plasma ini sudah dilakukan di beberapa negara, seperti disampaikan tadi. dan efek sampingnya bisa terlihat bahwa dari beberapa jurnal yang dilaporkan menunjukkan bahwa konvalesan plasma ini sangat minimal. Namun demikian tetap kita harus waspada risiko untuk terjadinya trali ataupun trako sebagai efek samping yang sangat berbahaya. Namun dari beberapa hasil penelitian dapat terlihat bahwa ini tidak ada efek samping yang berat. Demikian juga dari penelitian dari Duan bahwa 10 pasien yang dilakukan penelitian ini tidak menunjukkan efek samping yang besar. Sama juga laporan dari JAMA juga disampaikan dari 5 pasien yang mengalami apa namanya di laporan ventilator pada 3 hari penelitian 4-5 pasien menunjukkan perbaikan sopaskor juga murud kemudian fraksi oksigen meningkat dalam 12 hari kemudian juga viral load juga menurun 12 hari setelah transfusi. Dan tandanya peningkatan neutralizing antibody dengan pemeriksaan ELISA seperti yang disebutkan oleh dokter Ipa tadi. Nah ini Namun demikian tetap direkomendasikan bahwa ini dalam pemberian plasma ini harus melalui uji klinis clinical trial. Tadi sampaikan bahwa plasma convalesan adalah merupakan cairan darah dari penyintas COVID-19. Kita tahu bahwa di dalam komponen darah dalam klinisnya 58 persen itu adalah cairan sedangkan lainnya adalah butir-butir darah. Sehingga yang diambil itu ada darah plasmanya saja. Sehingga bisa kita mengambil sampai 600 cc dan si donor bisa apa namanya diulang untuk memberikan donornya itu adalah 14 hari kemudian. Sedangkan pada donor darah biasa kita kan harus digamuk karena harus pertumbuhan atau pembentukan butir-butir darahnya harus terbentuk dulu baru. Nah kalau pada plasma tidak. Kenapa plasma ini bermanfaat? Karena di dalam convalesan plasma itu mengandung antibody spesifik. Tadi jelaskan bagaimana mekanisme moral untuk menetralisir virus. Kemudian juga ada antibody non-spesifik yang bertulah memperlambat replikasi virus melalui sistem imun dari humoral maupun seluler. Ini seperti tadi. Jadi di dalam plasma itu menunggu antibody spesifik. Kemudian juga adanya anti-inflammatory stikocytokin kemudian ada albumin ada protein C dan faktor-faktor lain. Jadi plasma ini bisa bersifat sebagai antivirus karena dia akan menggantikan menempel di dalam permukaan 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 S atau spike-nya dari virus sehingga virus tidak bisa masuk ke dalam tumor. kemudian selain itu juga dia sebagai immunomodulator. Nah seperti ini di mana dia bertugas. Jadi ini sebagai anti-inflammatory dan antiviral-nya kemudian immunomodulator dia mencegah pelepasan atau pro marka-marka inflamasi seperti LC sehingga aktivitas dari makropah tidak terjadi. Dampaknya sehingga tidak disekresikan komplement kaskade sehingga tidak terjadi permeabilitas dari pemudara. Sedangkan kalau ini lolos tidak ini akan menimbulkan risiko terjadinya pada situ. Yang lain jalur lain adalah dia mengatur meningkatkan fungsi dari tisai regulasi sehingga yang tadinya karena virus terjadi kehilangan dari fungsi regulasi sel akan dibangin dengan pemberian plasma ini akan diperbaiki seperti ini mekanisme kerja dari konfalsan plasma sekarang kita menyepada donornya siapa saja yang bisa melakukan donor dari plasma ini donor plasma ini adalah laki-laki bisa wanita namun wanita yang belum pernah hamil karena kalau pada yang wanita hamil atau pernah hamil itu berisiko mengandung hal human-like antigen yang risiko untuk terjadinya reaksi alergi karena darah jadi ini respon tipe-tipe protektif dari imun itu seperti saya sampaikan tadi ini terhadinya neutralizing antibody ada binding antibody dan ada seluruh immune respon ini yang paling banyak dari penyintas covid yang setelah sembuh itu adalah neutralizing respon antibody namun demikian tetap WHO mewanti-wanti untuk karena juga risiko adanya antibody yang berbahaya terutama artinya titer antibody rendah ini justru malah berisiko jadi kita di dalam seleksi donor itu harus benar-benar melakukan seleksi kita sudah punya cut of point dari calon perdonor plasma ini cut of point itu adalah harus titer antibody di atas 1800 kalau di bawah itu tidak kita baiknya tidak digunakan karena itu tadi ada antibody yang berbahaya tukang pulit nah ini kita lakukan pemeriksaan antiter antibody itu tadi dengan melakukan pemeriksaan yang standarnya itu adalah PRNT dan sayangnya seperti sampaikan dokter itu tadi bahwa pemeriksaan itu yaitu pemisahan virus dari antibody ini hanya laboratorium yang bisa seperti di Indonesia hanya mungkin di Ekman yang bisa yang lainnya belum bahkan kami tadinya juga dengan biopharma dengan melakukannya adalah pengukuran titer antibody dengan menggunakan ELISA nah kemudian juga saya sampaikan bahwa sebaiknya untuk pemeriksa apa namanya pedonor plasma itu itu yang justru yang sudah menderita dan dirawat artinya yang sudah stadium sedang sampai berat sedangkan yang OTG memang bukan tidak boleh tapi kita harus betul-betul seleksi karena ada penelitian bahwa titer antibody pada yang asimptomatik atau yang OTG itu justru lebih rendah pada titer antibody karena tadi dia punya inet dari immunity jadi belum sampai terfix belum ada reaksi dari tubuh terhadap virus dia sudah sembuh dulu nah ini perbandingan contoh dari pandemi pedonoplasma yang simptomatik maupun asimptomatik kemudian seperti tadi ini sudah dijelaskan sekiranya oleh dokter Rita nah kriteria donor jadi yang laki-laki usia yang kami lakukan penelitian itu di atas 18-60 tahun kemudian seperti ini yang jelas prinsipnya adalah dia sudah bebas dari IMLT jadi infeksi menular lewat transisi darah jadi bebas dari spilis hepatitis maupun HIV kemudian yang jelas untuk penanggulung darah ya kemudian tentunya adalah bebas gejala dalam 14 hari yang paling prinsip lagi dia tentu harus melakukan inform-inform sekarang resipinya atau pasien yang akan diberikan plasma ini seperti saya sampaikan tadi seogianya dari hasil apa yang dilakukan kami penelitian itu baiknya yang stadium sedang terberat awalnya kami juga melakukan pemberian itu pada stadium berat dan kritis ternyata tidak terlalu membantu karena terlalu berat komorbidnya dari hasil penelitian kami nanti akan digambarkan itu baiknya sedang segera ini tampak kalau yang komorbid itu sampai seperti ini berbeda antara yang apa namanya risiko dengan yang sedang sedang jadi risiko kematian yang karena komorbidnya walaupun dengan pemberian plasma itu 37,3% nah ini menghagang saya untuk yang stadium sedang sekiranya ada kriterianya dari yang digambarkan tadi stadium-stadium itu sudah jelas tadi sudah jelaskan dan stadium berat tadi saya jelaskan juga frekuensi nafas yang lebih dari 30 dan saturasi oksigen kurang dari 93% kontraindikasi ini kontraindikasinya pada wanita hamil musuhi dan sebagainya dan spaskor yang lebih dari 11 karena lebih dari 11 itu tidak sangat tidak membantu terlalu berat comorbid kita tahu bahwa ini untuk penilaian sepsis tata cara pemberian juga ada di sini saya ingin menyampaikan dulu nah ini tadi yang harus diwaspadai adanya trali transfusion related acute langit juri kemudian juga adanya anafilabic transfusion reaksin ini yang harus diwaspadai pada saat pemberian konvalusen plasma sehingga tahapan tadi dalam pemberian apa namanya langkah-langkah tadi dia telakukan harus premedikasi 30 menit sebelumnya harus dilakukan premedikasi itu untuk mencegah reaksi alibi dalam pemberian konvalusen plasma nah ini hasil penelitian kami awalnya fase 1 untuk melihat safety-nya dari pemberian konvalusen plasma dari 10 pasien menunjukkan yang signifikan sebenarnya walaupun ada 2 pasien yang meninggal awalnya memang 10 sekarang kami sudah RS-PAD sudah melayani lebih dari 66 rumah sakit lebih dari 1000 pasien mohon maaf walaupun ini sebenarnya rekomendasi WHO itu sebenarnya masih dalam tahap uji klin namun karena begitu banyaknya peminat untuk diberikan terapi plasma baik pasien sendiri maupun sejawat dan rumah sakit yang meminta sehingga kami pun RS-PAD melayani saat ini lebih dari 66 rumah sakit yang kita distribusikan konvalusen plasma ini adalah hasil lesa penunjuan pertama yang menunjukkan bahwa reaksi efek sampingnya sangat kecil hanya ada demam kemudian kemudian adanya peningkatan dari fraksi oksigen sopaskor maupun parameter laboratorium CRP prokalsitonin di dimer demikian juga hasil fototorak bisa kita lihat ini ada perbaikan ini sebelum ini yang hasil kami ini kebetulan juga kita bisa membedakan antara yang pemberian konvalusen plasma pada pasien yang moderate dengan severe menunjukkan bahwa yang moderate ini menunjukkan perubahan yang cukup baik sedangkan ini tampak ini yang putus ini adalah karena yang meninggal karena comorbidnya demikian untuk marken yang CRP maupun prokalsitonin PLC juga kalau yang pada moderate yang perbuahannya sangat sedikit dibandingkan yang severe kemudian ini pemeriksaan fototorak ini harus bagian yang harus di dalam penelian CR score ini skor-skor yang kita harus nilai ini menunjukkan perbaikan yang signifikan perubahan pada fototorak pada pasien yang berat hasil penelitian pasien puluh ini nah jadi terapi plasma ini sangat bermanfaat pada saat emergensi seperti saat ini namun demikian pemberian konvalesan plasma ini bukan berarti tunggal tetap bersama-sama dengan terapi standar yang lain sehingga dari hasil penelitian yang kami lakukan bahwa efek sampingnya rendah namun demikian yaitu tadi bahwa untuk pemberian konvalesan plasma baiknya pada stadium sedang sampai berat kemudian seleksi donor juga sangat seperti saya mampaikan tadi untuk mengukur tinter antibody jadi tidak sembarangan donor pencitas covid bisa melakukan donor darah dan saat ini memang sedang dilanjutkan dengan fase 2-3 bersama Lipbangkes MNK dengan 29 rumah sakit melakukan clinical trial termasuk RCS 4-4 masuk di dalam penelitian fase 3-4 untuk menilai efeksi dari konvalesan plasma sekedar demikian dokter Rita yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila ada turangan karena memang waktunya sangat cepat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya baik terima kasih dokter Nana atas paparannya terima kasih Terima kasih.